Bu Sri Mulyani pernah ngomong ini udah agak lama ya, jadi kita di Kemenkeu itu duduk di atas data, sebuah tumpukan data yang sangat banyak, dan kita ini sekarang tertinggal nih 5 tahun dibanding negara maju dalam hal memanfaatkan data menggunakan data analytics. Oke, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Aku ucapkan selamat datang di Talks on by Kelas Data Ikra. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Amira, saya adalah product management lead di Ikra, dan malam ini saya akan menjadi host di Talks on ke-51 oleh Ikra yang berjudul Talks on Ikra X Movedak dengan tema konsep pengembangan data analytics dan big data di Kementerian Keuangan. Ini menarik banget karena for the first time, Ikra berkolaborasi bersama government pemerintahan, komunitasnya bernama Movedak, dan kali ini topik yang akan diangkat di bulan November ini berkaitan dengan implementasi data di sektor pemerintahan, dan spesifiknya lagi di Kementerian Keuangan ya teman-teman. Oke, mungkin aku akan bacakan profil dari speakers malam hari ini ya teman-teman. Jadi sebelumnya mungkin Mas Indun adalah teman baik saya, jadi Mas Indun merupakan seorang data expert ya yang sudah berpengalaman di dunia data analytics dan bisnis, yang saat ini menjabat sebagai Data Analis Central Transformation Office di Kementerian Keuangan. Oke, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam kajikan, ya terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini untuk ya apa ya menyaksikan presentasi saya ya. Jadi ini kita pengen sharing, saya pengen sharing ya tentang apa yang kita lakukan nih di Kementerian Keu gitu, jadi kemarin memang konsepnya, atau Mbak Amira ya, maksudnya ini loh, government juga bisa kok bukan hanya di private sector, kita juga sudah mengarah ke data analytics yang nanti mungkin ke depan akan semakin advance, karena harapannya kan apa ya, data analytics kan nggak hanya sekedar gaya-gayaan ya, tapi kita bisa mendeliver mungkin pelayanan ke masyarakat yang lebih optimal dan lain sebagainya. Nah, di sini saya izin share ya teman-teman sekalian untuk materinya, jadi di sini tadi tentang konsep pengembangan data analytics dan big data di Kementerian Keuangan. Nah, sebelum situ, tadi sudah dikenalin sih, ya mungkin tambahannya dikit ya, jadi itu tadi sudah dikenalin semua sama Mbak Amira gitu ya, kalau Central Transformation Office itu sendiri, itu adalah satu kantor yang memang khusus gitu ya, tim khusus untuk melakukan transformasi terus-menerus tuh di Kementerian Keuangan, jadi intinya apabila organisasi tidak berubah secara bertransformasi ke arah yang lebih baik, nah itu akan stagnan dan takutnya nanti akan ketinggalan zaman. Nah, di situ perancaya sebagai data analis di Central Transformation Office yang berkaitan dengan data. Nah, kalau hobi saya, audio, pastinya headphones, main musik juga, bass drum, main game, dan ngajar. Ya, jadi saya suka banget ngajar. Jadi, kalau ada tawaran untuk mengisi materi atau apa, pasti insya Allah saya ini ya, saya jabanin lah. Nah, ini ada link ke din saya, email ataupun nomor HP, silahkan nanti siapa-tau ada yang mau kontak-kontak atau mau sekedar ini ya, sharing atau ngobrol. Oke, jadi pertama-tama saya ingin jelaskan dulu ya untuk Kementerian Keuangan ya. Jadi, kalau kita lihat nih strukturnya Kementerian Keuangan, itu ada Bu Menteri dan Pak Wamen ya sekarang ya. Bu Menteri pasti tahu, Menteri salah satu menteri terbaik di dunia ya, Bu Sri Mulyani ya. Kemudian ada Inspektorat Jenderal yang mengawasi, Sekretariat Jenderal yang untuk mengumusi lainnya. Dan ada Direktorat-Direktorat di sini. Nah, mungkin yang teman-teman banyak tahu pasti Direktorat Jenderal Pajak, ya ada BIO Cukai ya, dan lain sebagainya. Dan banyak ini, di sini Direktorat, ada Badan Kebijakan Fiskal. Jadi, Kementerian Keuangan itu memang istilahnya dari analisa, di mana dia bisa keuangan ini kemudian bisa membuat ekonomi Indonesia maju di fiskal, sampai bagaimana menganggarkan, kemudian mengeluarkan uangnya ya, duitnya ya, habis itu nyari duitnya juga dari DCP dan BIO Cukai, ya terus ada pelatihannya juga dan lain sebagainya. Nah, jadi memang begitu kompleks dan pegawainya itu kalau nggak salah secara 80 ribu orang ya. Jadi, salah satu organisasi terbesar di Indonesia untuk di pemerintahan. Nah, kalau CTO sendiri ada di sini, di Sekretariat Jenderal, khusus untuk membantu para staff ahli dan Pak Bumentri dan Wamen untuk mencapai tujuan perubahan organisasi yang lebih baik nantinya. Nah, kalau ngomong kementerian keuangan, pasti selalu ingat Bu Sri Mulyani. Nah, ini dua quotes yang selalu saya pegang ya. Jadi, Bu Sri Mulyani pernah ngomong, ini udah agak lama ya. Jadi, kita di Kementerian Keu itu duduk di atas data, sebuah tumpukan data yang sangat banyak dan itu merupakan tambang baru. Karena kalau kita bayangkan transaksi misalnya perpacakan, kemudian ada transaksi pendarawan ya untuk kas keluar masuk dan lain sebagainya itu mungkin bisa jutaan transaksi ya perharinya gitu. Dan itu data yang benar-benar selama ini mungkin belum maksimal dimanfaatkan di Kementerian Keuangan. Dan waktu itu juga beliau pernah ngomong gitu ya di suatu event bahwa kita ini sekarang tertinggal nih 5 tahun dibanding negara maju. dalam hal penemangkaatan data menggunakan data analytics. Artinya, kita punya data begitu banyak, tetapi cara memanfaatkannya belum bisa. Nah, di situ kan permasalahannya apa, teman-teman. Kalau di government ya pasti kan tadi begitu strukturnya kompleks, birokrasinya juga pasti mau nggak mau cukup kompleks ya. Dengan ukuran yang sebegitu besar, istilahnya untuk bergerak lebih cepat. Itu nggak gampang tuh bagi Kementerian Keuangan. Nah, oleh karena itu, teman-teman nih yang sekarang sudah ada di dalam apa, yang menyenangkan data analytics ya, bagaimana memanfaatkan data ini, kemudian membuat wadah nih yang namanya MOFDAB. Dan di situ kami mengedepankan konsepnya seperti ini untuk data analytics. Jadi bagaimana MOFDAB itu sebagai community of practice, data analytics. Jadi di sini orang-orang yang memang hobinya olah data ya, bukan olahraga ya. Nah, makanya tadi di foto saya mungkin kelihatan agak kurusan di sini gemuk ya, karena ya tadi isinya olah data dan tambah WFH gitu. Makanya fotonya itu sebelum WFH. Nah, bekerja apa, berkolaborasi dengan formal organization, yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan saya di CBO di situ, sebagai katalisator juga nih, antara komunitas dan formal organization tersebut. Nah, kolaborasi ini sangat penting ya. Jadi, kalau dari teorinya ini, teori dari Wenger's Cultivation Communication Practice, ya, jadi dengan adanya community of practice, ya, memang buat membersnya itu pasti manfaatnya banyak ya. Mungkin kalau data science kan ada data science Indonesia ya. Nah, kalau di Kementerian Keu itu ada MOSCAP ini. Jadi, itu akan membuat membernya secara short term itu juga ya bisa menambah expertise, kemudian apa, pede ya dengan skillnya, habis itu fun ya saat mengerjakan sesuatu ya, dan long termnya pasti personal development makin jago, ya, semakin profesional, networkingnya juga semakin baik ya. Nah, untuk organisasi sendiri itu juga sangat berasa manfaatnya ya. Bagaimana secara jangka pendek ya, karena kita juga masih satu tahun ya, itu membantu problem solving tuh, masalah-masalah di pengembangan data analitiknya ya, kemudian menghemat waktu ya pastinya, karena kita bisa langsung kontak orang yang paham mengenai teknik tertentu, apakah text mining, apakah kemudian membuat apa, classification ataupun apa, hal lainnya yang terkait ya visualisasi yang lebih advanced di situ misalnya, gitu, atau computer vision ya. Di sini sangat membantu organisasi, sehingga secara long term pun ini nanti akan terbantu untuk membuat suatu strategi capabilities gitu, buat di temen KU untuk terus melakukan inovasi tuh. Ya, dan talentnya juga akan nambah terus, karena orangnya juga belajar ya, jadi ada banyak nih di Moffat yang mungkin lulusan S2 Data Science gitu ya, kemudian ada juga yang mungkin lagi S3 ya, dan itu merupakan talent-talent yang sangat sayang tuh, apabila tidak ada komunitas yang apa, pengembangan talent, habis itu ternyata kerjaannya tidak sesuai, makanya community of practice, atau di sini Moffat, ini sangat penting juga, bagi Kementerian Peruangan. Ya, kalau latar belakangnya sih, sebenarnya dulu tahun 2020 itu, kami ada kompetisi ya, kemudian ada talent-talent, dan kemudian, udah yuk kita bikin organisasi gitu ya. Nah, tujuannya apa? Ya tadi, membuat awareness dulu tuh, tentang building data culture. Kenapa? Karena kadang-kadang di, ya mungkin nggak hanya di pemerintahan, di swasta pun kadang, orang masih belum melek tuh, apa pentingnya sebuah data, dan bagaimana mengolah sebudaya datanya, belum kuat. Nah, disinilah Moffat ya, berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan, ya sebagai induk organisasinya, tempat kami bekerja gitu ya, untuk membuat itu. Nah, kalau timelinenya sendiri, ya jadi, sebenarnya kami baru 3 Desember ya, Desember jadi, belum genap satu tahun nih sebenarnya, kalau untuk ofisialnya ya. jadi, ini perjalanannya, timelinenya, dan ini tujuan kami ya. Jadi, kami ingin berusaha untuk menjadi wadah, yang berkembang untuk berkembang, untuk berkembang data analytics ya, kemudian menjadi mitra pengembangannya, memfasilitasi juga kegiatan, dan membangun data kultur di Kementerian Keuangan. Nah, ini tujuan kami, visi kami ya, jadi, Our North Star adalah menjadi komunitas data analytics, organisasi sektor publik terbaik di Indonesia. itu harapan kami dan semoga bisa terwujud. Nah, jadi, apa sih yang dilakukan di Kementerian Keu ya, dengan adanya MOFTAB, adanya Kementerian Keu? Jadi, kita banyak ya, ada kelas data, ada media edukasi, ada asistensi project, ada sharing season, kemudian juga ada, project bersama ya, dan ada juga yang tadi, jadi pengajar ya. Jadi, di sini, cukup banyak yang biatanya, ya, Jadi ada tadi pengenalan juga, jadi kita juga memperkenalkan juga ya kepada para pimpinan bagaimana sih data analitik ini agar mereka juga akhirnya paham ya dan pelatihan juga tentang teknik data analitiknya. Jadi kalau kita lihat ternyata pelatihan yang formalnya pun cukup banyak ya di Kemenkiu itu ada bootcamp data analitik jadi orang-orang yang berminat atau punya potensi gitu ya kita kumpulkan habis itu terus kita kasih pelatihan tentang data driven, tentang data analitik ya habis itu terus kita suruh bikin proyek. Di situ proyek-proyek itu yang kemudian menghasilkan talenta-talenta baru ya dan juga proyek-proyek yang sedang jalan pun dibahas di situ agar semakin define semakin baik. Ada juga PJJ data analitik spesialis ya jadi di situ memang istilahnya kelas yang khusus untuk para pegawai Kemenkiu yang bermingat dan punya tie-on kemudian untuk meningkatkan kompetensi gitu. Jadi di sana kita belajar sampai tax mining ya sampai GrabDB dan lain sebagainya. Kemudian ada juga coaching klinik jadi kita juga melakukan coaching terhadap PA Project gitu ya. Terus ada diskusi juga tiap bulan. Jadi cukup banyak yang disini yang kita lakukan untuk apa ya membantu untuk learningnya ya organisasi untuk belajar gitu ya jadi cukup dinamis. Jadi kalau misalnya teman-teman ya mau lihat di ini di apa di Youtube kita tuh sebenarnya banyak juga ya jadi ada sharing season ada belajar ya ada kelas written dasar yang saat ini kami sedang coba explore R ya karena cukup populer juga jadi dasar-dasar pemogaman, statistik dan lain sebagainya. Kemudian ada sharing season juga nih jadi selain tadi belajar di kelas ya kalau ikra kan mungkin jelas ya untuk tanya ya kalau kami melakukan sharing season itu bukan hanya masalah kelas tadi ya tapi juga tentang ini juga tentang apa pengalaman-pengalaman ya bagaimana ada menang kompetisi gitu ya kemudian membuat visualisasi yang baik ya ada mini kompetisinya juga ya kemudian ada yang kemarin ada menang gitu ya ada yang menang kita undang tuh juara hackathonnya ayo mas sharing sama kami jadi pengen kita tahu tuh teknik-teknik yang bagus gitu. tapi juga kadang-kadang juga mengundang profesional juga ya dari ini kemarin terakhir Mas Ismail Fahmi ya sempat datang dan Mas Burun gitu. Jadi ini diharapkan bisa membantu organisasi juga untuk bergerak. Jadi kalau sosial medianya tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Amira. Nah kemudian apa sih sebenarnya proyek data analitik ya di Kemenkeu saya akan membahas gak akan mendalam ya tapi kita akan bahas sedikit di sini. Jadi di Kemenkeu di tahun 2021 kemarin itu memang ada 26 proyek data analitik di mana kami dari Movedak dan pastinya dengan ini ya dengan apa para yang mengerjakan proyek itu ya para ininya para leadersnya kemudian kami memberikan coaching jadi pendampingan agar proyek-proyek tersebut sesuai ya dengan apa sesuai dengan tujuan bisnis-bisnis understandingnya pas dan benar-benar bisa dipakai. Karena apa? Karena pastinya ini hal yang cukup baru di pemerintahan dan mungkin tidak terlalu banyak orang yang benar-benar memahami apa sih sebenarnya data analitik, apa sih machine learning, apa sih artificial intelligence, bagaimana visualisasi yang bagus dan lain sebagainya. Nah di sini kami mengadakan coaching untuk beberapa proyek ya jadi kalau di sini kita lihat cukup banyak ya ada dari pajak, DGJBC, DGPK, BKF, kemudian inspektorat jenderal, perimbangan keuangan, CEDEN dan DGA ya jadi di sini harapannya adalah apa? Ini nanti untuk jadi enabler penyempurnaan proses bisnis di Kemenkeu sehingga jadi lokomotif buat diakselerasi digitalnya ya dan menjadi pergerak transformasi juga dan pastinya nanti ini juga bisa membantu juga nih untuk pemerintahan daerah untuk bisa belanja yang lebih apa ya, lebih optimal lagi ya, bisa lebih bermanfaat, pengawasannya lebih bagus. Jadi banyak nih di tahun 2002 pun kita sedang memikirkan bagaimana caranya nih agar belanja pemerintah itu bagus gitu ya, semakin baik itu di masa depan. Nah itu melalui proyek data analitik. Nah kita nggak akan bahas semua ya, jadi ini nanti yang akan disampaikan ya oleh Mas Ariefudin ya nanti pembicara berikutnya dari kami, ini adalah namanya model finansial advisor ya bagi pemerintah daerah ya di mana dia itu bisa melihat kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan dashboard gitu ya sehingga itu nanti ada finansial advisor yang bisa lihat tuh anomali detectionnya, kemudian evaluasi juga terhadap kinerja APBD ya, kemudian forecasting juga sama analisa prioritas belanja, apakah sudah betul belum masuk prioritasnya. Dan ini menang juga nih untuk base inovasi, 45 inovasi di Indonesia. Jadi dampaknya pun akhirnya ternyata ada peningkatan kinerja ya, habis itu juga peningkatan kualitas data ya, tadinya kalau data-data keuangan ini bisa dibayangkan ada 500 pemda di seluruh Indonesia, 500 lebih, itu zaman dulu itu bisa melaporkan itu harus manual gitu ya. Dan sekarang dengan adanya ini pelan-pelan semua di interkoneksikan. Jadi data-data ini bisa diambil secara hampir real-time ya dan bisa dianalisa sehingga nanti bisa digunakan. Jadi ini adalah salah satu data analitik yang keren banget, makanya akan kita bahas lebih dalam. Nah, untuk inspektorat jenderal ya, ini tentang continuous audit ya. Jadi nggak hanya tadi yang pakai artificial intelligence, ini juga ada otomasi proses bisnis ya untuk melakukan audit ya di sini tentang BPJS pastinya kan, tentang ketidakakuratan tagihan dan lain sebagainya. Nah, di sini yang kemudian nanti bisa membantu untuk membuat kebijakan yang lebih baik lagi. Nah, ada juga yang bukan hanya masalah eksternal ya, masalah tadi ke PEMGA, kemudian ke mana, ke apa namanya, ke instansi lain ya. Tapi ada juga yang internal juga. Jadi ada yang bagaimana kita bisa membuat association rule atas kompetensi yang ada di sekretariat jenderal. Jadi kita memetakan tuh ya, skill-skillnya yang kurang apa sehingga kita tahu nanti di pelatapan nih yang harus kita lakukan. Ya, kemudian kami juga berusaha pengen nggak kalah sama Netflix gitu ya, ataupun Youtube meskipun masih belajar ya. Kita juga ada semacam media, apa, Kementium Learning Center namanya, di mana di situ dia akan melakukan ini ya, analisa kira-kira orang ini suka belajarnya apa, kira-kira dia yang cocok mempelajari apa, dan itu menjadi sugesti di Kementium Learning Center gitu ya. Jadi sehingga orang-orang di saat membuka pun nggak bingung mau nyari belajar apa, karena bisa langsung mendapatkan yang kira-kira dia mau. Dan ini masih dalam progres semua ya, maksudnya belum 100% finish, meskipun sudah diterapkan gitu ya, pastinya akan kita improve terus. Tapi ini tiga contoh tadi ya, yang benar-benar penerapan data analitik di Kementium. Sebenarnya ada yang lain juga, seperti DCP, DCTC, cuma mohon maaf kita nggak bisa tampilkan ya, karena ada masalah kerasian data dan lain sebagainya. Tapi intinya ada juga gitu ya, dan bahkan lebih canggih lagi di DCP dan DCTC gitu. Tapi ini kita tampilkan yang kira-kira teman-teman paham ya, oh ternyata di Kementium pun sekarang sudah diterapkan bahkan bukan hanya masalah ini ya, bukan hanya masalah visualisasi aja, kita udah bisa melakukan machine learning, kemudian tadi ada penggunaan association rule gitu, untuk audit dan lain sebagainya. Jadi banyaklah yang sudah kita lakukan, dan itu nanti ada lagi di tahun depan, yang lebih keren lagi insya Allah ya. Terus tadi kata Mbak Amira, hackathons ya. Jadi di Kementium ini ada 4 hackathons nih tahun ini, yang cukup besar dan menarik ya. Meskipun yang Kementium data hackathon itu, kemarin juga kami bekerja sama dengan Ikra ya, Mbak Amira untuk mengadakan pelatihan juga untuk ASN. Kemudian juga ada IT Summit oleh Direktur Sentral Pacak, di mana dalamnya juga ada hackathonnya. Kemudian ada DJPK juga, sayembara untuk pengolahan data. Dan yang terakhir kemarin ini untuk internal tapi ya, untuk DJPB dan Direktur General Kompok Pendaraan Data Analytics Competition di 2021, di mana ini kemudian keluar nih talent-talentnya. Dan kalau Mofdak sendiri ikut membantu ya di beberapa event di sini, tetapi yang kemarin kami lakukan juga sempat, mungkin ini topiknya agak ini ya, agak unik, kita ada data storytelling competition, ya dari Mofdak dan hari ulang tahun, hari uang dari 75, ya di mana di situ, kenapa menarik ya? Karena kadang-kadang kalau kita fokus ke analitik aja kan, apa ya? Orang itu nggak terlalu percaya sama data, tapi kalau cerita mereka lebih yakin kadang-kadang. Dan ini salah satu pemenangnya ya yang sangat unik ya, kenapa? Karena beliau bisa menceritakan suatu data analisis itu, tapi menggunakan analogi gitu ya, sang kresna pada APBN 2022. Ya, dan ini ada di Youtube kami juga kalau yang penasaran ya, tentang gimana sih data storytelling dan lain sebagainya. Dan ini merupakan refreshing lah, jadi bukan hanya otak kiri aja, tapi otak kanannya juga jalan nih, dalam pengolahan data. Nah, ini ada beberapa proyek juga yang kami lakukan ya, seperti membuat budgeting allocation ya di sini, di mana bisa diakses di situsnya Movedac. Kemudian kita juga lagi berusaha membuat model data analitik, sentiment analitik sendiri ya. Meskipun ini masih belum selesai, masih belum progres semua, tapi di sini komunitas juga lagi berusaha untuk membuat terobosan-terobosan yang nantinya mungkin bisa berguna bagi organisasi. Dan ini diharapkan juga bisa dipakai ya oleh Bu Sri Mulyani, harapannya begitu. Nah, posisi Movedac saat ini, eh, posisi Miss of Finance ya, tentang data analitik sekarang. Ya, jadi kami sekarang sudah banyak di predictive dan diagnostic ya. Jadi masih di sini, ya masih di sekitar sini. Kalau kita lihat. Nah, ini ya. Nah, preskriptif ini yang nanti kami lagi ingin berusaha ke sana, karena nggak mudah ya untuk merumuskan preskriptif ya. Nah, itulah yang apa saat ini posisi data analitik yang ada di Kementerian Kuang. Nah, kalau kita sudah ini ya, tentang data analitiknya, kemudian saya ingin bicara juga kan tentang bagaimana sih kemudian datanya, karena memang big data untuk dikerapkan di pemerintah ini sangat tidak mudah ya. Karena apa, ya tadi pastinya ada, apa namanya, birokrasi dan lain sebagainya yang tidak memudahkan untuk perkukaran data. Nah, posisi saat ini, Kementerian Kuangan, ya, jadi ini tahun 2010 ya, kurang dari 2010 lah. Zaman dulu itu antar eselon satu ya, antar organisasi itu saling tukar-menukar nih. Dan itu ya, pasti apa ya, jadi loko ada yang minta lagi, ada yang minta lagi, padahal kan harusnya bisa disatukan ya, sehingga akhirnya sempat membuat namanya ada pertukaran data elektronis, ada data pooling, zaman dulu 2010. Kemudian ada kamus datanya juga untuk memudahkan. Nah, di 2016 ya, itu ada namanya sistem layanan data keuangan sebuah Boeing O, Boeing O, Boeing ya, jadi bagaimana bisa mengumpulkan single source of truth, ya, dimana di situ nanti para ini, para organisasi itu ya, ada director general pajak, BCPC dan kawan lain sebagainya itu nanti mengumpulkan data di satu tempat ya, dan di situ ada single source of truth, jadi nggak, apa, nggak, nggak kacau balau lah istilahnya loh. Nah, akan tetapi ini dirasa masih kurang gitu ya, dan inilah yang kemudian ada namanya SLDK 2.0, dimana di sini adalah menambah beberapa data analitik juga, bukan hanya data, apa, data management di situ. Nah, di sini kemudian ada banyak data sets ya, dashboard dan analitik. Meskipun mungkin kalau untuk umum masih belum banyak dibuka ya, karena kita masih untuk internal, masih belum banyak dibuka, mungkin nanti ke depan nanti bisa, kalau udah oke, mungkin nanti bisa jadi open data ya, suatu saat nanti ya. Dan inilah yang kemudian menjadi konsep dari pengembangan big data di Kementerian Keuangan, ya, kalau arsitekturnya saya nggak bisa buka di sini. Nah, ya, jadi perbedaannya di sini adalah dimana di SLDK 2.0, 2.0 ya, yang ada di Kementerian Keuangan ini sekarang tata kelolanya lebih bagus lagi, ya, kemudian ada layan untuk uteparan data, katalog data, dashboard, ada self-service analitik ya, jadi nanti bisa langsung dari data menggunakan apa, self-service analitik, meskipun belum sempurna, masih banyak yang harus kita lakukan di situ. Adanya katalog data, ya, habis itu ada, ini ya, kolaborasi data analitik ya, jadi kayak kemarin hackathon itu bagaimana kita bisa melakukan berbagai unit S1 untuk berkolaborasi menggunakan data unit lain untuk membuat suatu proyek yang baik, gitu kan, dan pastinya nanti pemanfaatan teknologi big data nanti kedepannya oleh Kementerian Keuangan. Ya, jadi cukup panjang, dan pastinya masih belum sempurna, dan masih banyak-banyak pengetahuan yang masih kami lakukan agar ini bisa benar-benar bagus nantinya di masa depan. Karena nantinya ini juga akan mungkin terhubung dengan namanya satu data Indonesia, ya, yang dimana itu adalah semacam big data-nya untuk Indonesia, lakunya Indonesia nasional, gitu. Jadi, ini kira-kira gambaran ya, konsep pengembangannya, masih jauh, tapi kedepannya sedang diusahakan agar semakin baik, dimana itu salah satu fungsi dari CTO juga. Nah, berikutnya, ini nih yang kadang jadi pertanyaan. Saat ada big data analitik, sebenarnya butuh apa sih, gitu ya? Nah, ada yang bilang skillet people, leadership, data source, data knowledge, ya, understanding business process, ada analytic techniques, dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang kemudian dihadapi juga permasalahan-permasalahan seperti ini di Kementerian Keuangan, ya. Nah, ini kalau saya ambil ya, dari ini, dari, oke, dari, apa, 8 alasan ya, kenapa Big Data Science and Analytic Project Files, ya. Jadi, kita lihat di sini apa, tidak memiliki data yang tepat. Ya, dan ini suka terjadi juga, kadang-kadang kita udah punya project, gambarannya udah keren, eh, ternyata datanya nggak ada, atau nggak pas, atau kuantitasnya nggak pas, apakah ternyata pengambilan datanya nggak pas, ya. Itu pasti sering terjadi juga. Nah, kemudian kadang kita udah punya data, ternyata tidak ada yang bisa ngolah, ya. Contohnya, guys, misalnya, mungkin saat dulu text mining masih agak susah, ya, mengolahnya, ya. Kalau sekarang, sudah banyak talentanya yang bisa mengguna, apa, mengolah text mining, dari, apa, dari dokumen-dokumen, kita bisa membuat project data analytics yang bagus, gitu, ya. Nah, itu, nah, salah satu faktor, ya. Nah, kemudian yang sering kita lakukan juga, ya, solving the wrong problems, ya. Jadi, kadang-kadang, kita nggak tahu problem yang penting ada project duluan, deh, ya, kan. Akhirnya, ternyata nggak memecahkan masalah, malah cuma nambah project, ya. Dan mungkin jadi masalah baru, ya. Nah, itu permasalahan juga. Ya, kemudian not deploying value, ya, nggak ada values-nya, ya, setelah kita deploy. Kemudian berhenti saat kita udah deploy, ya. Atau terus prosesnya salah, kemudian ethics, ya, pastinya. Dan kultur, ya. Jadi, kadang-kadang juga, nggak semua orang setuju ataupun ini, ya, ataupun sepakat, ya, tentang penggunaan data analitik. Banyak juga yang masih belum percaya, karena memang mungkin manfaatnya belum benar-benar terasa, gitu, ya. Mungkin agak beda kalau di private sector, kayak misalnya di project, atau tokopedia, dan lain-lainnya yang memang sudah betul-betul terasa di sini. Jadi, tantangannya di menuju sama, ya. Terutama masalah talent, ya. Pastinya talent-nya juga nggak banyak, ya. Karena ini, tapi semakin banyak, ya, dengan komunitas, orang-orang mau belajar, itu makin banyak. Tapi saat-saat itu, kadang-kadang susah menemukan talent-talent yang cocok di suatu organisasi. Kemudian datanya, ya, jadi 1, 2, itu pasti, ya. Itu, dan nomor 3, jadi 1, 2, 3, itu tetap kayaknya sama di Kementerian, ya. Jadi, kita sebenarnya problemnya apa, melakukan apa. Nah, hal-hal ini hampir sama. Nah, kemudian kalau kita lihat juga, apa, kalau kita lihat, ya, jadi bukan hanya tadi itu, ya. Ini juga ada penelitian, ya, dari David Becker, ya. Dan ini juga kemarin sempat saya melakukan review, ya. Ya, jadi, ini juga betul, ya. Jadi, di Kementerian yang pertama adalah masalah skills, ya. Setelah skills, kemudian, apa, bisnis objektif. Nah, habis itu karena ini, ya, kalau ROI kita nggak butuh, ya. Tapi, kemudian data management and integration. Ya, jadi permasalahannya sama juga. Masalah skills, bisnis objektif, data management, gitu, ya. Kemudian, berikutnya apa lagi, ya? Nah, berikutnya langsung agak turun ke bawah, nih. Kalau kultur bangsanya karena pimpinan Bum Menteri, terutama sangat support, ya. Jadi, no problem. Kemudian apa? Poor communication. Jadi, kadang-kadang, saat kita melakukan proyek, gitu, kita kan butuh data orang lain, atau kita butuh bantuan. Nah, komunikasi yang nggak baik, itu akhirnya salah paham, dan akhirnya proses dalam pembuatan data analitiknya itu pun jadi kacau, gitu, ya. Nah, itu makanya penting juga, tuh, gimana kita bisa membuat saluran komunikasi agar lebih cair. Makanya, kok, dengan adanya community of practice, nah, masalah komunikasi itu jadi seperti tidak ada barrier, ya. Karena tadi, ya, begitu banyak organisasi, tapi di sini kumpul, kita nggak peduli dari mana, nggak peduli jabatan, yang penting, apa, kita sama-sama suka dan kita mau mengembangkan, gitu, ya. Sehingga itu komunikasinya semakin bagus. Nah, masalah skill tadi, nah, ini yang sering saya sampaikan, apa, ya. Kita butuh data scientist, gitu, ya. Nah, ini, apa, memesnya, gitu, ya. Select spending from the user, gitu, ya. Ini, sebagainya. Nah, kadang-kadang terlalu besar, ya, sehingga kita kadang-kadang punya term yang begitu kaya, ya, sehingga hampir meaningless, nih, apa itu data science. Ya, padahal, kalau misalnya kita tahu, ya, yang kita butuhkan, apa, ada data engineer, ya, ada algoritm spesialis yang benar-benar khusus algoritmanya, bisnis analis, ya, bisnis analis yang bagus itu sangat penting, ya. Kemudian, web analisnya juga, apabila kita deploy, ya, kemudian ada reporting spesialis. Nah, disinilah yang kemudian jadi suatu pertanyaan, bagaimana kita bisa mencari talent-talent tersebut. Nah, itulah. Makanya tadi, dengan kolaborasi antara community of practice kami, Movedak, dengan Kemenkiu, ya, tempat kami bekerja, inilah yang sedang kami coba untuk pecahkan, agar perkembangan data analitik dan data di Kemenkiu nantinya akan semakin baik, semakin cepat akselerasinya dan menghasilkan proses-projek data analitik yang berkualitas yang harapannya apa outputnya adalah atau outcome-nya adalah bisa membuat pelayanan yang optimal dan baik bagi masyarakat, gitu, dan untuk negara. Jadi, sekian dari saya ya untuk materinya. Saya sudah tidak tahu sudah berapa menit. Jadi, terima kasih atas maafannya, mungguh apabila ada pertanyaan atau mungkin ada yang berdiskusi, saya persilahkan. Terima kasih. Saya balikan ke Mbak Amri. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Mas Indu juga sudah bisa lihat ya, Mas, ya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke, tadi aku nandain satu pertanyaan sih, Mas Indu, dari Mas Zaki Puar. Karena ini menarik banget, Mas Indu. Karena kan mungkin kalau misalnya kita belajar data, pasti background-nya mostly, kalau nggak IT, statistik ya, Mas Indu ya. Nah, di sini ada pertanyaan Mas Zaki Puar, subilmu finance dan ekonomi apa yang strategis untuk dipelajari seorang data analis atau data scientist. Boleh di-share nggak, Mas Indu, kalau misalnya ada referensi buku atau ada referensi YouTube channel, mungkin yang mesti dipelajarin. Semoga Mas Indu. Oke, jadi kalau untuk subilmu finance, sebenarnya, karena saya sebenarnya juga ngajar finance ya, jadi saya rasa basic finance itu sangat penting ya, jadi untuk dasar-dasar manajemen keuangan, bagaimana kita tahu caranya membaca suatu laporan keuangan atau kalau di pemerintah tentang apa, membaca bagaimana membaca APBN, belanja negara ya. selama itu ilmu-ilmu yang memang betul-betul benar-benar kita pakai ya, untuk memahami suatu data yang disajikan ya, misalnya data-data finance gitu yang ada di apa, pursa efek gitu ya, itu pasti kepakai banget ya, itu, itu pasti kepakai. Jadi, kalau saya nyaranin subilmu apa, kalau saya harus paham konsep ya, jadi, yang penting adalah kita paham nih, kalau apa, suatu perusahaan, dia biaya itu konsepnya bagaimana tuh, ini biayanya dan lain sebagainya ya. Jadi, kalau saya lebih back to basic-nya lagi, kita nggak akan ngomong masalah ilmu yang defense, gimana nanti data analitik itu akan mengolah tuh, dari kemarin kata sempat juga sih soalnya kita analisa tentang efek COVID terhadap ini ya, terhadap perusahaan dan lain sebagainya. Nah, kalau ilmu ekonomi sendiri, karena saya sebenarnya bukan dari ekonomi ya, saya nggak terlalu bisa menyarankan, akan tetap, kalau basic ekonomi, ini ya, pastinya, kalau memang kita mau menggunakan analitik untuk, untuk ini, kebijakan negara gitu ya, ya at least harus paham lah masalah bagaimana makro ekonomi itu bekerja gitu ya, apakah apa namanya, misalnya, suatu pembelanja daerah kemudian disalurkan, kira-kira efek yang terjadi di masyarakat seperti apa. Nah, itu sebenarnya nggak terlalu mendalam banget ya, kenapa? Karena kalau data analitik atau data scientist kan kita, istilahnya, kita lebih melihat datanya ya, data itu dapat, kita krans, kita pastikan ya, kualitas datanya, akurasinya, kemudian kita olah, kita sajikan hasilnya, dan kita interpretasikan. Nah, biasanya, kalau yang enak adalah kita ngelola data dulu, kemudian saat ada hasilnya, kita bandingkan tuh dengan kenyataannya atau ilmu-ilmu ekonomi yang ada, apakah disitu sesuai, apakah pertentangan, nah disitu nanti akan memperkaya kita tuh. Jadi, dibandingkan belajar dulu di depan, saya lebih prefer ngolah dulu, kemudian sambil dibaca-baca lagi referensinya, apakah analisannya make sense atau tidak. Mungkin gitu sih, kalau saran saya, Mbak. Berarti Mas Indu belajar data dulu, baru belajar ekonominya atau kebalikan nih Mas Indu? Ya, dasarnya ada, pasti basic ya. Tapi kalau misalnya udah yang advance gitu, tetap baca lagi Mbak. Jadi, saat kita mau mengolah data baru ya, misalnya saya mengolah data APBD gitu, sedangkan saya nggak pernah belajar dengan APBD. Itu browsing Mbak, kita cari undang-undangnya, kita cari artikelnya, kita cari slide-slide yang berhubungan ya. Kadang tanya ke teman ya, ada nggak nih yang tentang ini? Nah, kemudian baru akhirnya bisa kita konekin nih dengan analisa kita. Sehingga analisa kita tuh benar-benar bisa ajem dan sesuai kenyataan. Nggak hanya ngawang-ngawang ya. Angka-angkanya bisa bermakna gitu. Oke, jadi proses belajarnya bisa berbarengan ya Mas Indu ya. Kita belajar datanya dengan kalian kerja di proyek dan kalian bisa langsung mungkin proyeknya terkait dengan ilmu finance atau ekonomi itu juga bisa. Oke, thank you atas pertanyaannya Mas Zaki dan thank you juga Mas Indu atas jawabannya. Mungkin kita lanjut aja ke next question. Dari Mas Bondi ya, Mas Indu boleh. Ini ada pertanyaan. Apakah di Kemenku datanya sudah tidak ada yang silo? Bagaimana proses dan tantangan menghilangkan data silo di Kemenku dan menyadarkan pentingnya budaya data? Tadi mungkin udah sempat dibahas terkait dengan SLDK ya, Mas Indu ya? The sort of truth data ini mungkin berkaitan sama itu. Mungkin boleh Mas Indu bisa dijelaskan mungkin lebih singkat lagi aja kali Mas Indu. Oke, yaudah kalau data silo apakah masih ada? Ya meskipun ada SLDK masih ada pastinya karena memang kadang-kadang masalah birokrasi ataupun banyaknya kepentingan. Makanya salah satu untuk menghilangkan silo adalah bagaimana kita memberikan contoh nih kalau misalnya data kita kolaborasikan bisa jadi proyek data analitik yang keren atau bisa nambah manfaatkan ke organisasi ya. Nah, begitu jadi biasanya orang bahkan akan lebih terbuka. Oh yaudah, kita saling manfaatkan data. Jadi gitu sih prosesnya selama ini. Jadi prosesnya emang perlu ada waktu ya Mas Indu nggak bisa langsung tapi perlu ada prosesnya juga dan sekarang dari Kemenku juga sudah mulai bertahap ya Mas Indu ke arah situ. Oke, next question. Tadi mungkin aku sudah ada nandai beberapa pertanyaan dari Mas Andri. Oke, ini mungkin aku sekalian mau bertanya Mas Indi karena relate juga dengan pertanyaan Mas Andri. Apakah untuk sekarang tidak ada plan nih Mas Indu untuk melebarkan sayap MOFDAG dari yang sebelumnya MOFDAG Mas Indu menjadi CSDAG Civil Surfer Data Analytics Community dan mungkin bisa ceritain nggak Mas Indu? Aku belum tahu ya di pemerintahan yang lain itu apakah ada serupa seperti MOFDAG ini komunitasnya di masing-masing di perintahan ataukah ini baru pertama kali di Kemenku dulu Mas Indu dan apa sih visi-misinya mungkin ke depannya? Oh iya jadi kalau misalnya kayaknya kalau di Indonesia baru ini ya di Kemenku ini ya karena memang ilmunya masih jarang lah untuk di pemerintahan tapi mungkin ada ada mungkin di statistik karena BPS kan juga tentang data ya nah itu juga ada nah apakah kalau di luar negeri saya nggak terlalu paham nah terus kalau misalnya apakah mau melebarkan ya pastinya pengen mas ya jadi harapannya adalah saya pengen di pemerintahan kan sekarang banyak kan milenial dan mungkin generasi yang lebih muda gitu nah generasi kita ini nih yang harusnya bisa memanfaatkan data-data ini kemudian apa namanya jadi suatu pelayanan yang lebih bagus lagi gitu buat masyarakat karena kan kadang-kadang selalu persepsinya bahwa PNS itu apa ya PGPS ya intergobrok penghasilan sama gitu ya nah disini kita pengen mengubah nih mindsetnya bahwa PNS juga bisa kok bahkan kami juga bisa untuk ilmu-ilmu yang advance mungkin nggak kalah lah dari private sector at least nggak kalah gitu ya kalau menang kayaknya nggak mungkin jadi kalau misalnya mau insya Allah mas kalau mau nanti bisa kita diskusi oke thank you thank you atas jawabannya mas Indu dan thank you atas pertanyaannya mas Andri nah ini mungkin ada beberapa pertanyaan ini banyak banget pertanyaan mas Indu aku nggak mau jadi satu aja ada pertanyaan maaf udah kini terbuka masih untuk umum apakah hanya untuk kemenku aja karena kayak banyak yang tertarik juga nih mas Indu malah ada yang nanya buka bootcamp nggak gitu ya bootcampnya tuh masih buat ini aja sih masih buat internal aja gitu nah mungkin nanti kita bisa juga tuh bikin apa CSDAC gitu ya kalau anggotanya sendiri member kita memang internal aja ya cuma kalau misalnya untuk pelatihan atau sharing season ataupun apa mau saling berbagi kita sangat terbuka banget tuh ya bukan hanya sesama SN bahkan untuk ya kayak sama IKRA ya kemudian sama ini juga kita sangat-sangat terbuka tuh untuk saling berkolaborasi karena kan kuncinya generasi-generasi ini kan saling kolaborasi saling berkoneksi kita pun antara Movedak dan IKRA sudah menjalin beberapa ini ya mas ya proyek bareng juga ya dan hopefully nextnya juga akan ada kolaborasi-kolaborasi lainnya teman-teman kalau bootcamp kayaknya join di IKRA aja oke kalau di Kemenkeu cuma internal dan itu pun juga ini ya ngantri juga karena peminatnya cukup banyak juga sekarang banyak banget mas pertanyaan itu apakah Movedak terbuka untuk umum atau Movedak bootcampnya bisa diikutin kayaknya banyak yang mempertarik nih oke ada pertanyaan lagi dari Kak Haris dari Kak Haris ini masih indah aku bacakan ya bagaimana Movedak bisa mendeliver kebutuhan dan requirement untuk membangun ekosistem data analytics di Kemenkeu yang notabenenya mostly bukan dari background tech apakah di Kemenkeu itu backgroundnya sekarang sudah mulai rata Mas Indu ada yang beberapa yang tim datanya atau gimana nih Mas Indu boleh diceritain oke jadi ya jadi terima kasih pertanyaannya jadi kalau saat ini sebenarnya Kemenkeu udah mulai banyak bertransformasi ke digital ya jadi kita punya banyak programmer bahkan untuk di mana sekarang DJP dan DGPP itu sekarang sudah ada seksi khusus data scientist gitu jadi kita udah punya data scientistnya bahkan nanti ke depan rencananya bakal ada data jabatan fungsional data sains atau data ilmunya yang nanti akan diampu oleh BRIN kalau gak salah itu sedang dibahas juga jadi sebenarnya kalau PESMOSLY bukan background tech memang yang background teknologi mungkin ya citar 5-10% tapi efeknya karena semuanya sekarang pakai digital ya jadi akhirnya bisa dan itu bukan MOFTAG ya MOFTAG hanya sekedar mengaslerasi tapi yang requirement untuk membangun ekosistem pastinya dari teman-teman yang ada di pusat informasi dan teknologi kemudian di TIK-nya masing-masing organisasi jadi ya kolaborasi semua orang bukan hanya dari MOFTAG kami hanya bantu-bantu aja dorong-dorong lah istilahnya gitu aja oke thank you thank you atas pertanyaan dari Kak Haris ini lanjut lagi ya Mas Sindu mungkin satu dua pertanyaan terakhir karena waktu dia juga sudah terbatas ini dari Kak Anonimus nih kali ini ini tadi nyimak nih Mas Sindu karena dia Kak Anonimus ini membahas tadi pertanyaan pemamparannya Mas Sindu tadi kan sudah dijelaskan ya Mas Sindu oleh di Kemenku sudah masuk ke tahapan diagnostik dan predictive analytics apakah sekarang descriptive analyticsnya masih tetap jalan atau seperti apa Mas Proses yang terjadi sekarang oke jadi masih jalan ya jadi konsepnya begini mungkin biarpada gak salah belum tentu yang pada predictive ataupun predictive itu akan lebih bagus dari descriptive yang memang data analyticsnya bisa memecahkan suatu bisnis case yang kuat gitu ya yang benar-benar bagus gitu jadi sampai sekarang pun kadang ada data analytics yang berhenti di descriptive dan itu memang sudah terpakai untuk organisasi jadi kita gak akan melihat masalah maturity-nya dimana tapi masalah kegunaannya data analytics itu jadi kalau memang descriptive lebih bagus lebih simple ya ngapain kita pakai predictive itu ya karena predictive kadang cuma gaya-gayaan juga percuma kan hasilnya gak pas jadi konsep kami gitu sih Mas untuk pengembangannya di Kemenku oke thank you atas pertanyaannya ini last question Mas Indu boleh Mas Indu satu pertanyaan terakhir siap-siap oke tadi aku sambil screening beberapa sebentar tadi kayaknya ada yang nanya tentang data rankling tapi sebentar aku coba lihat oke dari Mas Agus Mas Indu berkaitan dengan proses data analytics apakah ada proses data rankling di Kemenku kalau ada biasanya seperti apa nih Mas Indu mungkin boleh gak dikasih tahu mungkin proses pengolahan data yang sekarang rutin terjadi itu apa aja step by step oke kalau data rankling ini memang yang kami mengusukan juga untuk standarisasinya untuk masuk ke ininya ya ke database-nya agar lebih rapih tapi dalam penyataannya kan source dari apa masing-masing database itu kan aplikasi yang berbagai ragam kemudian berbagai interface berbagai ini ya apa bahasa program yang berbeda-beda dan akhirnya agak susah jadi kadang-kadang saat data analitik pun meskipun kita sudah ada data rankling yang agak clean masuk ke dalam sistem gitu tetap kita lakukan apabila kita sudah mendapatkan data dan disitu pastinya prosesnya tergantung dari kualitas data ya dari kualitas datanya itu itu kalau misalnya sekarang yang jadi masalah apa adalah rata-rata ya itu adalah data text ya free text itu ya yang emang agak berat terutama di Indonesia kan kalau nulis free text kadang-kadang asal-asalan gitu ya nah itu yang lagi jadi tantangan kita dan format-format lainnya lah tapi data rankling ini memang terus dilakukan dan baik di level tadi pertukaran datanya ataupun di level saat melakukan project data data analitik tapi biasanya mostly di level project data analitik karena kita kebutuhan untuk data set yang bersih untuk masing-masing project kan pasti berbeda-beda ya requirements-nya ya jadi mungkin gitu masal-tus